Kita praktek dulu. Ini kan ada bahasa Indonesia, ada yang ngaju. Kita coba. Apa kabar? Apa kabar? Kabar. Marai kabar. Jadi dia hanya mendeteksi kosa kata yang di database ada. Jadi itu yang diterjemahkan. Tapi kalau misalnya belum ada di database kosa katanya nggak bisa terselanjut. Tapi dia bisa kok, men-translate satu paragraf gitu bisa. Tapi dia nggak bisa yang semuanya langsung kayak tadi kan ada kata yang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Dayak karena di datanya sendiri kan belum ada gitu kosa kata itu. Ya sama kayak Google Translate jaman dulu lah sebelum sekarang gitu. Nah kira-kira Google, ya kita sebut aja lah Google Translate Dayak gitu ya. Kira-kira di Kalteng ini ada nggak selain ini, selain terdayak gitu? Ini kita riset sebelum ada. Belum ada? Kalau kamus ada ya, kalau kamus yang perkata gitu ada. Banyak gitu. Cuman yang terjemahan sih sama kita riset terus juga nanya kayak balai bahasa itu juga belum ada. Yang basisnya online gitu kayak gini kan yang emang bener-bener terjemahan gitu. Belum ada. Iya. Berarti terdayak ini pertama kali ya. Iya. Semoga ya. Kalau ada kasih tau aja. Iya kalau ada. Biar kita nggak klaim pertama gitu. Tapi nggak kepedehan gitu kan ya. Tapi perlu proses yang lebih panjang sih sebenarnya gitu kan. Karena misalkan kita ada seribu kosa kata, berarti kan harus ada seribu kali tag gitu kan. Untuk sampel suaranya. Sekarang sih kita coba yang pakai cara yang termudah aja dulu. Kuman narai. Kuman narai. Kuman narai. Jadi iya chatting sama terjemahan. Kuman narai. Ini nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Untuk bikin project ini nih kira-kira berapa dan yang habis nih? Dari komunitas nih. Silahkan. Gua founder menjawab. Mungkin udah puluhan juta kali ya. Puluhan juta. Karena kan baru-baru aja nih pekerja sama Jogon Hosting, sebenarnya kan kayak hosting web itu banyak sendiri, kemudian kalau misalnya ada event tertentu yang harus ada, ya sebenarnya kayak makanan, minuman, gitu-gitu kan, itu juga di support gitu, ya kurang juta lah. Itu dana dari komunitas pribadi maksudnya? Pribadi sih, di jauh ini. Terima kasih.